Intro Meskipun penampilannya kurang begitu menggigit di awal kampanyenya di FC Barcelona Secara perlahan, tapi pasti, Ilkay Kudogan mulai menemukan bentuk performa terbaiknya kembali Di laga kontra atletico Madrid yang lalu, sulit untuk menjelaskan betapa bagus performa dari Ilkay Kudogan Bagi saya, ia selalu bermain seperti Savi di era kemasannya Sangat dominan di tengah dan mengorkestrai serangan demi serangan tim Katalan Kudogan masih menunjukkan bahwa ia lapar akan prestasi Dan inilah cerita dari sosok Ilkay Kudogan soal Barcelona Pat dan Klopp dibalik penampilannya untuk tim Katalan Dia memberi kami ketenangan, ketenangan pikiran Semua bola yang melewatinya semuanya meningkat Dia dalam bespakulai yang tak ternilai harganya Dia memberi ketenangan pikiran, tempo Meskipun memiliki awal yang tak lancar Tapi bagi Savi Hernandez, memiliki kudogan di musim ini adalah sebuah anugrah yang tak ternilai Mantan Kapten Manchester City tersebut diketahui datang ke Barcelona di awal musim panas ini Dengan status sweet transfer Dan langsung memberikan dampak yang luar biasa bagi skuad tim Katalan Menurut Savi, Kudogan telah memberikan ketenangan dan meningkatkan level ini tengah tim Barcelona Dimana itu kenapa ia menyebut jika pemain asal Jerman satu ini sebagai pemain yang tak ternilai Penampilan terbarunya Saat menghadapi Atletico Madrid pun menjelaskan banyak hal positif Soal betapa bagus Ilkay Kudogan sebenarnya Ia menjadi pemain yang sangat aktif Baik dalam hal merebut bola maupun mengalirkan bola ke lini depan Tiap sentuhannya dengan bola pun tak sembarangan Dirinya selalu menciptakan umpan-umpan visioner yang membongkar pertahanan dari tim Atletico Dimana itu tergambar jelas dari tiga kepas Dan juga dua big chain credit yang berhasil dirinya menciptakan saat Barcelona menghadapi Atletico Madrid Dimana di laga itu ia jelas jadi pusat permainan tim Barcelona Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Manchester ini juga menyadari jika kehilangan Kudogan adalah kehilangan yang sangat besar Untuk timnya Manchester City musim ini Terlebih jika ditambah dengan momen kehilangan Kevin De Bruyne yang mengalami cindera dan juga Rodri yang ikut absen Ketidaan tiga pemain utama Manchester City di lini tengah tersebut secara bersamaan telah membuat Manchester City setelah pincang di musim kali ini Manchester City kehilangan pemain dengan tenangan luar biasa yang bisa membantu mereka menguasai keadaan sesulit apapun Kehilangan kreator serangan dan juga jantung permainan Dimana itu terbukti dari enam kekalan mereka musim ini yang terjadi saat Rodri dan Kevin De Bruyne tak ada Termasuk Hilke Kudogan yang juga telah hengkang Baru-baru ini Pep pun menjelaskan alasan kenapa ia melepas Kudogan Menurutnya ia sebenarnya ingin Kudogan tetap bertahan di Manchester City Tapi karena sang pemain ingin hengkang dan mencari tantangan baru Pep tak bisa memaksakan Gendak dari sosok Hilke Kudogan Saya ingin Kudo tetap disini dan Riyad Mahrez Tapi mereka ingin pergi untuk tantangan baru dalam hidup Masalah keluarga untuk apapun Terima kasih banyak kawan karena tanpa kalian semua tidak akan pernah terjadi Tidak akan pernah, tidak mungkin, tidak mungkin Kudogan tak pernah puas Berbicara dalam wawancara ekstansif dengan Friends Football Hilke Kudogan menjelaskan banyak hal baru-baru ini Soal perjalanan dan prosesnya bermain untuk tim Barcelona Meski ia mengakui belum maksimal Tapi ia percaya dengan prospek bagus yang tengah dijalani tim Barcelona musim ini Ia pun mengaku jika ia masih lapar dan terus belajar Untuk mencapai hasil hebat bersama Barcelona Saya lapar dan saya masih ingin belajar Di Barca, kami masih harus berkembang Masih ada jalan harus kami tempuh Tetapi ini adalah proyek yang hebat Seperti kita ketahui Kudogan sendiri sejatinya telah menerima banyak ilmu dari dua pelatih yang disebut sebagai pelatih terbaik di dunia saat ini Di Dortmund, ia belajar dari Jurgen Klopp Dan di Manchester City, dinia belajar dari sosok Pep Guardiola Dan sekarang, ia mengaku terus belajar dari Shafi yang memiliki karakter mirip dengan Pep Guardiola Dengan Klopp di Dortmund, kami memainkan sepak bola intense Yang memenangkan bola kedua dan rebound cepat Dan dia banyak membantu saya bahkan dalam hal pemahaman permainan Pep fokus pada permainan posisi Yang diperlukan adalah menemukan ruang yang tepat dan selalu menemukan pemain bebas Shafi sangat mirip dengan Pep Mereka berlatih di tempat yang sama mendapat pendidikan sepak bola yang sama Dan menghadapi tuntutan yang sama Mereka membicarakan sepak bola yang sama Kudukan sendiri Bergabung dengan Barcelona setelah memenangkan triple manis yang terdiri dari Liga Champion Liga Primer dan Piala FA sebagai Kapten Manchester City Keberhasilan itu seharusnya bisa membuat Kudukan lebih menikmati sepak bola di Manchester City Tapi sebaliknya Inilah mentalitas pejuang yang dimiliki Ilkay Kudukan Ia lebih memilih hengkang menuju Barcelona demi mencapai tujuan baru Dan tantangan yang besar bersama tim El Barca Yang tengah berproses dengan generasi baru mereka setelah ditinggal sosok Lionel Messi yang melegenda Klub baru-baru ini kehilangan kepribadian seperti Lionel Messi Mereka menandai sebuah era kesuksesan tidak akan datang dalam semalam Itu sebuah proses selalu bekerjasama dengan fans Kudukan sendiri Diharapkan bisa memimpin Barca menghadapi Girona malam nanti Yang tengah tampil luar biasa di ajang La Liga Seperti kita ketahui Girona saat ini tengah menjadi pemunca kelasmen La Liga bersama Real Madrid Dimasuhan dari Michelini Baru mengalami satu kekalahan dan dua hasil imbang dari 15 partai yang mereka mainkan Jika Barca ingin terus bersaing memenangkan gelar La Liga mesin ini Maka kemenangan atas Girona jelas akan sangat krusial Dan dibutuhkan malam nanti Ya jadi itulah cerita dibalik sosok Hilke Kudoka Pemain yang sukses memberikan warna baru di squad FC Barcelona Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!